Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga teman-teman semua selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan dalam segala usahanya, serta selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna, yang penuh dengan keberkahan. Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Batara Kuera adalah putra ketiga Sang Hyang Ismaya dengan Dewi Senggani. Ia mempunyai sembilan orang saudara kandung masing-masing bernama, Batara Wungkuam, Batara Tambora, Batara Horahaspati, Batara Siwah, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Yama atau Yamadipati, Batara Kamajaya, dan Dewi Dharma Nasti. Batara Kuera adalah Dewa Lambang Kebaktian dan Kemanusiaan. Ia bertugas memberi petunjuk, fatwa, pahala dan perlindungan serta pertolongan kepada umat di Arcapada. Pada zaman Ramayana, ia menitis pada Brahmana Sutiksna, Brahmana Suci di Gunung Citrakuta atau Kutarunggu untuk memberi wejangan ilmu Astabrata, yaitu ajaran kepemimpinana yang diilhami kebesaran dan keseimbangan delapan unsur alam kepada Ramawijaya. Sedangkan pada zaman Mahabharata, Batara Kuera menitis pada Resi Lomosa, Brahmana Suci Negara Amarta yang dengan setia mendampingi dan memberi nasihat pada Prabu Yudhistira selama masa pengembaraan di hutan sebagai akibat kalah dalam taruhan permainan dadu dengan keluarga Kurawa. Bersama Sang Hyang Chakra, putra Sang Hyang Manikmaya dengan Dewi Umarakti, Batara Kurewa ditetapkan sebagai juru tulis atau pencatat hasil sidang para dewa yang menetapkan lawan-lawan yang akan saling berhadapan dalam Perang Baratayuda antara keluarga Kurawa melawan keluarga Pandawa di Tegal Kuru Setra. Batara Kuera menikah dengan Dewi Sumarakti, putri Sang Hyang Caturkanaka dengan Dewi Hira, putra Sang Hyang Heramaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.